Intro Roda kehidupan telah membuat nasib Dede Sunandar berubah 180 derajat. Dari hidup mencari nafkah sebagai office boy, Dede kini menjelma jadi bintang dengan segala kesuksesannya. Setelah sebagai host dasyat kemudian bermain di sitkom Moodle in Indonesia, bahkan Dede telah didownload menjadi bintang utama dalam sebuah sinetron. Dan di sela-sela kesibukan syutingnya, terlihat jelas bagaimana silau popularitas tak mengubah hidup seorang Dede yang tetap bersahaja. Dengan predikat sebagai bintang, ia tak sungka menjalani berbagai peran, termasuk membuatkan kopi untuk kru sinetron yang telah ia anggap sebagai saudara sendiri. Maka inilah gambaran manakala Dede kembali mengenang masa lalunya sebagai seorang office boy di sela-sela syuting sinetronnya. Oke pemirsa intens, sekarang saya pengen bikinin kopi buat abang-abangan saya, karena kasihan banget dia dari pagi ketemu pagi lagi Pempat pergi-pagi pulang pagi, saya bikinin kopi buat dia. Maaf bang ya. Oh mantep dah. Ini sekarang saya mau bikinin buat... Bang-abang ya, ini saya minta kopi aja. Siap, abang-abang saya itu. Saya mau ngasih ke abang-abang saya yang megang kamera langsung. Ayo, ikutin. Nih, kita udah bikinin kopi buat grup Nangte. Nangte band nih. Nih bang, buat kopi buat abang-abang nih ya. Maaf ya bang, saya cuma bisa bikinin kopi. Banyak ini ya. Ini malah didoain sih bang. Anco grup ini bang. Nangte nantik bang. Nangte nantik, aduk aneh adonan yang gurih. Jarnya nantik deh bang. Berapaan ber? Hah? Berapaan? Nggak apa sih, nangte. Terus, yuk dulu ya. Yuk dulu, yuk dulu. Udah mulut sama seng itu. Oh, udah serem ya kayaknya. Mudah-mudahan saya... Ya kuncinya kunci L bang. Kadang-kadang. Kuncinya paling ya tetap rendah hati, tetap jangan sombong, tetap sabar. Mereka juga ngeliat kita kan, wah ini orangnya asik, kita ajak main gimana nih, kita ajak nongkrong-nongkrong. Alhamdulillahnya saya juga masih mau gitu, mau berkabung walaupun sama-sama badannya kurang enak lah ibarat ya kayak gitu. Cuman kan tetap nggak masalah, masalah ini sama-sama trik matahari, sama-sama nyari uang, mudah-mudahan berkah buat keluarga kita. Menjadi seorang bintang, Dede tak menyekat dirinya dengan siapa saja. Selain dengan kru sinetron, Dede juga terlihat sangat kompak dengan para pemain lainnya. Bahkan ia dengan suka rela membantu penjual Bapau di sekitar lokasi syuting untuk menjajakan dagangan kepada sejumlah pemain. Oke pemirsa intens, sekarang saya mau bantuin Bapak Yatno buat jualan Bapau, semoga Bapau minyak cepat habis. Amin. Makasih ya Pak. Pak saya pinjam gerobaknya, saya bantu jualin Pak ya? Boleh, boleh, boleh. Boleh, boleh. Bapau. Bapau. Ngapain jualan Bapau? Ya kan biar tambah eksis lagi lah di tukang Bapau-nya. Saya kan harus berkembang biak sayapnya. Sampai berkembang biak. Mengibarkan sayap. Rasa apa Rina? Parilah biasa. Parilah. Saya yang dulu pernah ada. Yooo. Ini Bapau rasa apa Dinda? Rasa saya. Ya, rasa ayam. Rasa ayam. Ayam misu ya. Aduh, makasih ya. Ini tuh baik banget sama sih, kalau misalkan Dinda haus, suka bawain minum, terus kalau misalkan lapar, atau kalau lagi diem, kenapa mau makan ya, dibawain makan. Terus makannya bukan nasi kotak yang ada di lokasi, biasanya dia personin dari luar gitu. Oh, ini besek ya? Iya, besek-besek inget ya. Tuk kodol nih gue. Ini beneran deh. Ini beneran deh. Ini beneran deh. Kaca pecah deh kaca. Kaca pecah. Nggak dikit-dikit. Nggak dikit-dikit. Dengan gelak tawa dan candanya, Dede muda akrab dengan siapa saja. Apalagi di tengah-tengah istri dan anaknya yang baru lahir sebulan yang lalu. Bersama sang istri tercinta, Dede perlihatkan kebersamaannya. Dan ketika berada di lokasi syuting, keluarga terutama anak tercinta menjadi hal yang selalu ia rindukan. Lantas, dengan segala kebahagiaan, dari rejeki hingga kehidupan rumah tangga, adakah hal lain yang masih ingin diwujudkan Dede? Pasti, jangan sama anak. Udah gitu baterainya lobet mulu, handphone. Baling nelpon atau via SMS atau ini, nanya kabar doang sih biasanya. Si Juna lagi ngapain, habis dikasih asih terus tidur, habis dibandingin tidur. Taunya itu doang perkembangannya. Pipinya sih pas kalau pulang, ngeliat pipinya rada gemukan. Nggak kayak bapaknya lah, ibaratnya. Kurus banget kayak orang kekurus, kayak gitu kan. Paling kayak, ntar kalau misalnya udah jadi, kalau misalnya pohon kan semakin atas, anginnya makin kenceng. Itu yang berhati-hati dia di situ. Godaannya juga makin banyak, nggak cuma dari segi apapun, dari ini ntar ada yang ngaku-ngaku ini. Pokoknya, tetap Dede yang dulu aja biasa, kayak gitu. Paling saya bilang, iya bang, saya bilang, kalau misalnya saya udah mulai ini, tolong kasih tau, saya bilang gitu. Tolong nasehatin lagi atau gimana. Tapi saya pegang kuku kayak gitu, tetap merunduk lah kita, walaupun udah tinggi, tinggi, tinggi. Kita tetap ngeliat ke bawah Dede dulu kayak apa sih, kayak gitu sih paling. Cita-cita impian banyak. Satu, umroh belum kesampian, bareng keluarga lah, ibaratnya bareng orang tua juga. Takutnya kan, ibaratnya umroh gak ada yang tau, entah kita duluan, entah orang tua duluan, atau siapa duluan, kita gak tau. Pokoknya, saya pengen ke titik yang itu dulu, umroh, sama mama, sama keluarga, udah itu doang. Rezeki memang tak kemana. Madrajat alias Kang Komar telah membuktikan, bahwa dengan kesungguh-sungguhan, kesuksesan bisa saja datang. Lantas, seperti apa kesarian Kang Komar yang telah bersahaja dan rela makan bakso di pinggir jalan dalam perjalanan Jakarta-Bandung? Bagaimana pula ketika ia turun tangan membantu meracik bakso untuk dihidangkan kepada pelanggan? Saksikan Intens di RCTI dari hari Senin sampai Jumat pukul? Setengah Tujuh pagi, hanya di RCTI, oke? Oke Tampang rupawan, tak selalu menjamin kesuksesan sebagai bintang. Selain Dede, Madrajat alias Kang Komar juga telah membuktikan, meski wajah kampung, tapi rejeki kota. Lantas, seperti apa serunya saat Kang Komar mencicipi bakso pinggir jalan hingga mencoba menjual bakso kepada masyarakat yang selalu mengerubunginya? Dan bagaimana pula penyanyi bersuara emas, Cakrakan, dan Maria Kalista menapaki eksistensi mereka?